stiker ada? dapet apa? sekarang tanggal 3 Januari 2022 sudah lewat Natal lewat tahun baru biasanya orang-orang yang tidak suka kado Natalnya, kado tahun baru mulai dari balikin ke toko-toko atau balikin yang beli online hari ini aku mau ke kantor pos, mau balikin kadonya, anak-anak kan beli walkie-talkie terus tidak berfungsi dengan baik ribet banget oh dipada balikin barang-barang kado-kado deh ini kayak ini nih jadi udah mau ke kantor pos kita buka kado Natal dapet apa, Lisa? ini ternyata iya, iya iya sis das wow hah? stiker ada? iya sticker oh, stiker, ya stiker haus buat dipasang-pasang ini ada lagi, sis das Benyamin deket apa? Eh, bagus Anaknya kecewa Hadiahnya gak yang diinginkan Emang punya hadiah apaan? Dia gak mau yang buat belajar Terus dapet toki-toki juga Coba bunyiin Nah, udah Jadi udah kubalikin paketnya Ke kantor pos Kita nyampe di terminal bus Dan Stasiun kereta Sepi Jadi ya ketentuan Balikin barang di Jerman Itu gak Kalau cuma hari raya doang Disini mah udah biasa gitu Kita misalkan beli barang-barang Atau dapet hadiah Ulang tahun gitu ya Terus gak suka Nah, bisa dibalikin ke tokonya Dan biasanya kalau ulang tahun Kita dikasih struk Barangnya Nah, kalau di Indonesia mungkin aneh Ngapain gue dikasih struk barangnya Ketahuan dong Jadi tujuannya adalah Jadi tujuannya adalah Kalau kita mau balikin barangnya Itu ke tokonya Atau yang hasil beli online Nah, itu disertain struk barangnya Sebagai bukti pembelian Nih, gue gak suka barangnya nih Mau balikin atau mau tuker Lebih baik sih dibalikin Jadi nanti kita di Kembalikan itu duitnya Ke rekening kita Kayak walkie-talkie yang tadi Ku balikin ke kantor pos Itu kan beli di Amazon Nah, nanti tuh Yang punya barang itu Kirim balik Ininya Duit suamiku Ke rekening bank kita Terus Semuanya udah rapih Gak ada yang rusak Bersih Nah, di print lah Itu buat bukti Kirim balik barang Retour signnya di print Diisi Atau gak ada diisi-isi Tinggal print aja lah ya Karena kan isinya online Dan gak ribet lah Terus beli baju-baju Beli sepatu juga Ya, bisa dibalikin Ke tokonya Atau online Nah, tapi aku belum pernah sih Pesen baju buat aku ya Kalau anak-anak Aku beliin baju-baju gitu ya Sepatu belum pernah Kalau aku mendingan Beli ke tokonya langsung Kalau beli online kan Gak tau ntar muat gak ya Kita mau ke Kauflan tuh Ini Kauflannya baru Baru buka Pertengahan Desember 2021 Ya Jadi Di sini Kauflan Di situ Penny Supermarket Kalau misalkan ada Barang-barang yang beli Supermarket Mau dibalikin Juga bisa Asal masih ada Struksnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati